musik 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 oke guys sekarang kita mau lihat kita mau cek cek dulu wow apa bro sehat wow udah mau jadi keren mantap bro nah itu yang kaca disinkan juga yang kaca kamar bilas iya ntar ditutup lagi jadi kayak bener-bener goa oh gitu jadi kalau ngabis pada olahraga oh keren banget mandi di dalam goa di dalam air terjun di dalam air terjun ini kan air terjun nanti kurang geres mesin lagi on the way dua lagi habis lebaran di pasang jadi kita bener-bener goa jadi hari ini kita mau cek aqua air tadi aqua aja tadi udah digestory yang di andara lama itu keren sekarang sekarang ini kita mau lihat sebelum lebaran belum sempurna sih tapi kita lihat terus nanti kita ke kantor bxd guys iya jadi ini disini nanti buat olem ikan koi orang bisa masuk turun nah bukan turun bang jadi disini kalau kita ngasih makan ikan oh bisa duduk jadi eksperien kita ngasih makan ikan ikan di sini di kaki oh oh jadi ke kantor bisa karena kan air segini jadi kan bisa main di sini di kaki kita gitu kita bisa sambil duduk kan koi ya kan pas kalau ke jepang kemarin kan ini langsung kita improve bang iya ini lagi gue nyalain kaya hah itu gak mau pedinya gak apa-apa udah kuat kuat ini bisa gak dimakan lagi kurik tuh every year ini bagus sih kalau malem emang lebih bagus malem bro iya nyala semua lampu iya gila ini semuanya buat ikan yang di mall yang treatment bisa kecil-kecil kita bisa juga nanti kan koi sama dia temenan oh ini sebutannya apa? rainforest garden andara 16 da di g du du dua du du hai 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 tembakan Sungai sungai-sungai Oh dini jembatan mata dan ini nanti ada bangku tuh buat nongkrong pada itu tepatan jembatan saat lewat sini lagi ya ini kan nanti ada bangku boleh orang pada meskipun pake santai dibangku-bangku lihat sana ya namanya ada misting-misting di bawah abad misting-misting tuh kayak sprayer tapi ini bentuknya kabut emang kelihatannya kalau malam sih kalau malam bagus pasti nah ini sungai kebelah dua nih karena ada ada si rambutan kan existing kan ini kita belah sama ini udah di barrier juga karena kemarin akarnya kemana-mana kan seperti ini pake jaring ya bisa kalau nggak suka turun-turun gitu nah ini space buat kalau mau ngaruh onsen oh bisa ngaruh onsen di sini nih iya iya gua mau ngaruh ini aduh oke kalau namanya buat air hangat kalau ini berendem teman-teman yang benar-benar panas juga ini kayak dihutang karena ini butuh 3 bulan untuk panaman yang benar-benar rimbun ladang-ladang ladang-ladang coba hitung kita bagi THR dulu dong hehehe keren pak pak sini pak uuuh kita kasih THR dulu berapa nih seorang yang mau berapa nih bebas pak bebas pak satu dan dua oke satu satu dua tiga empat lima hehehe hehehe satu dua tiga empat lima makasih ya lima pете limaan bahwa ee lima mata ee kenapa yang ga masuk ada 6 orang pak rumah yang nggak masuk ada 6 orang di mana haaaelah Sekarang kita mau ngeliat yang di BSD, sekarang gue udah pilih juga ke BSD. Let's go! Sekarang gue udah sama teman-teman dari Aqua Air, udah sama Bang Rizwani dan juga sama Bang Faisal. Ini kita sudah lama waktu itu belum sempat disini, waktunya gak ketemu-ketemu. Kita mau jelasin yang kemarin banyak orang-orang yang nanya di kantor Ranz itu ada apa sih? Temboknya ada tanaman-tanaman dan tulisannya Ranz ini sangat cukup menarik perhatian. Karena setiap orang yang datang kesini, setiap kali mau hinta foto sama gue disini. Jadi Pak minta fotonya gini nih. Jadi background ya Bang? Semua pada fotonya gini. Jadi ini boleh diceritain dong ini bro. Gimana bro? Ini kan namanya vertical moss. Vertical moss. Bahannya ini adalah lumut. Lumut? Lumut hidup yang kita awetin. Ini lumut hidup yang diawetin? Iya, jadi namanya preserve moss. Jadi kalo kita namanya moss, kalo kita namanya lumut. Lumut. Jadi kalo disentuh ini hidup. Rasanya hidup. Masih ada teksturnya. Nah konsep ini sendiri kan ngeliat perjalanan aras sendiri Bang ya. Perjalanan aras? Ada perjalanan aras dari kecil. Terbanyak keriki lah Bang. Perjalanan kan gak gampang kan. Nah langsung semakin gede semakin gede semakin gede. Makin gede nih Bang. Nah terus ini kalo kasat mata nih ada bentuk infinity. Kalo kasat mata. Memang sengaja gak terlalu ditonjolin. Dari teksturnya? Dari teksturnya. Infinity. Nah terus sebenernya ada aksen-aksen kayu. Maksudnya itu supaya lo tetap mengakar gitu. Oh iya. Dan ini juga logonya kena. Awalnya segini nih Bang. Cuma karena gue pikirkan lo tim basket lo kesini juga kan. Iya betul. Nah anak basket lo tinggi-tinggi nih. Cuma kayaknya kita nekin lagi logonya gitu. Oh di tinggi lagi. Bagus. Bagusan tinggi bro. Oh foto juga. Anak basket foto disini jadi gak kalangan. Logonya. Ini artinya aksen kayu-kayu ini juga ada di under 16 ya. Ada under 16 ya. Liar gitu. Liar, natural gitu. Jadi nih kalo bikin ini waktu itu berapa lama cepet ya? 3 hari bang. 3 hari doang guys. 3 hari doang. Bikin ini. Ini gara-gara ini. Gara-gara ini kita bikin di bandar. Di bandar. Terbesar di Indonesia, terbesar di dunia saat ini. Bikin belum jadi nih? Udah. Udah jadi. Gara-gara ini juga 3 hari. Makanya mereka bilang 14 hari berarti lo siap. Dirasasnya 3 hari ya Ken. Jadi di bandar yang mana? Terminal 3. Terminal 3. Terminal 3. Terminal 3. Kedatangan. Ya? di bagian conveyor yang ngambil-ngambil. Oh di belakangnya ya. Jadi kita bikin kayak gini, panjang linding itu sama di conveyor. Di mesin ya, di mesin ya. Di planting di atas mesin. Terus yang di lokal, bandara lokal. Abis di barang. Top aqua air. Alhamdulillah. Siapa tau nanti kelar yang 16 langsung bikin lagi. Ores yang lebih besar lagi. Jadi kalah deh gue paling besar. Ini aja sekarang kalah menurut semua barang. Tapi gapapa yang penting aqua air. Jadi udah pake vertical moss ya. Bener ya. Keren banget nih. Tinggal. Dan itu cerita seluruhnya, aquascape sendiri kan lagi menurun nih bang, trendnya. Jadi, perek itu termasuk perek berkah juga gitu. Karena supplier semua jadi kebagian. Mas melebaran begini. Oh iya alhamdulillah ya. Ayo dong guys, semuanya udah pake temen-temen anak negeri aja. Untuk bikin karya-karya seperti ini. Ada aqua air. Dan banyak di seluruh kota, banyak temen-temen kita juga bisa bikin kayak gini. Jadi masing-masing kota tinggal cari-cari aja guys. Ada kok yang bikin. Ada ya? Ada. Tapi kalo mau bikin keren ini, dipanggil kita. Kita siap keliling Indonesia. Kita juga kita liat bukan cuma disini aja. Kita liat yang di ini nih. Yang di tangga nih. Yang di tangga juga ada. Ini nih. Jadi kalo orang mau liat sini ada. Ini apa? Ini konsepnya penjing loh. Penjing. Penjing. Penjing, bonsai. Itu bonsai kayak kegungan Cina gitu. Oh ini ceritanya kayak bonsai kecil gitu. Miniatur landscape lah. Miniatur landscape. Kan sama ini ga ada jalur air, ga ada jalur penguangan, makanya kita bikin persepif ya. Ini udah cepet loh bikinnya. Iya. Malam. Jadi kita liat nih guys. Satu lagi nih. Iya sih. Dan dia ngebentuk natural. Kita setres kerja ga kayak begini. Kan selain natural itu air sebenernya. Kebetulan air kita sini ga. Belum ada spot kan. Jadi kita bikin natural pohon aja gitu. Dan yang paling sesuai memang dari kualitas luar ini. Ini tinggal gue kasih musik-musik lagu-lagu yang rapi gitu lah. Rapi. Ada suara air juga. Lagu sih. Enaknya. Jadi buat saya juga, kita rapi satu-satunya. Jadi batang-batang. Dia rapi. Sama ini ga perlu perawatan juga. Ini ga perlu perawatan juga. Ga perlu perawatan juga. Tidak perlu perawatan. Tidak perlu perawatan. Tidak perlu perawatan. Sama yang ini juga. Tidak perlu perawatan. Ayo. Oleh kemana? Foto. Keren. Jadi semuanya yang bikin aqua air disini. Tidak perlu perawatan. Tidak perlu perawatan. Berarti next kita bikin apalagi nih. Rumah nafapak. Wow. Abis ini kita ke rumah nafapak. Sambil kita ngeliat. Oke. Jangan lupa. Kita harus support karya anak negeri. Di aqua air. Nah ini tempatnya anak-anak. Buat kantor. Udah pindah belum sih? Sebagian sih udah ada ya. Yang disini ya. Lu rajin amat lu kan. Gila lu rajin lah ya. Oh nonton youtube. Kirim gua kerja lu. Engga itu ga di ngetes kecepatan. Oh ngetes kecepatan. Dan ini kencang banget soalnya. Bener? Bener. Beneran. Donut kencang. Ini? Iya. Harus dong. Ini tuh sama kayak dirumah. Kantor ini sama dirumah nyokap gua. Interantri sama. Sama nyokap lu? Sama. Gokil. My Republic. Oh pangkes ada ini. Oh iya bener. My Republic. Mantap. It's the best. Gua di rumah 22 tahun pake itu. Ini salah satu karyawan lu yang ga pulang-pulang. Tuh. Oli. 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 Gua lagi mau upload foto. Karena disini cepet ak. Jadi dia udah dikasih tau lu kalo upload apa-apa lu mendingan di kantor. Oli akhirnya tuh uploadnya di kantor. Gua upload-upload di kantor sekarang. Kemarin aja gua upload 50GB cuma 13 menit ak. Cepet banget. Kan gua jadi seneng nih kalo internetnya cepet tuh jadi semangat tuh kerjanya. Ini baru top mantap is the best internetannya nih. Keren. Kalo gitu kan berarti kerjaan lu harusnya cepet keler. Orang internetannya cepet kerjaan lu harusnya cepet beres. Kenapa lu pulangnya malem mulu ya? Pasti bos kan kerjaan udah beres nih. Tapi kan sayang banget kalo ga dipake gitu kan. Internetnya udah cepet banget nih. Maksudnya gimana sih? Gua ga ngerti. Jadi dirumah gua tuh wifi nya kurang. Jadi kalo disini tuh download game, download film tuh cepet. Enak. Jadi makanya gua betah disini. Jadi abis jam kerja mending gua disini dulu buat internetan. Oh jadi gitu. Lu tuh betah disini karena sering internetan di kantor. Cepet gitu. Kirain gua pikir karena apaan lu. Untung aja internetan di tempat lu ini unlimited ga pake kuota. Kalo ga bisa rugi dong gue. Ya. Gua balik dulu ya. Karena kerjaan gua udah selesai. Oke deh. Lu pulang cepet aja lu emang udah beres? Beres. Internatnya kenceng. Jadi gua selesain semuanya. Di rumah juga udah tadi kan udah bilang. Gua udah tahun pake My Republic. Samaan dong berarti nih sama kantoran sih. Ya iya dong. Karena di kantoran juga kan pake My Republic. Coba lu ceritain dong gimana pengalaman lu pake My Republic. Lancar. Ga ada batasnya. Kuotanya aman. Ga terbatas. Jarang banget ada gangguan. Nah itu dia. Supaya kerjaan kita lancar. Gua pasti pilih yang terbaik. Makanya gua pilih My Republic buat di kantoran. Gua yang pilih tuh internetnya. Gak salah dong gua pake My Republic. Mantep lah. Jadi gua makin betah di kantor. Top. Mantap. Dan lu belum pake My Republic. Pake EG. Belum EG. Gua ga betah di rumah. Makanya begitu. Ini EG banget deh dia ga pake My Republic. Wah rupanya tuh. Nah nih liat. My Republic mendapatkan penghargaan Oklak. Oklak. My Republic dinobatkan sebagai fastest fixed network di Indonesia. Udah paling bener kalo internetnya pake My Republic. Udah bener. Kalo misalnya lu pengen samaan sama kayak kantoran pake My Republic. Langsung buka aja di www.myrepublic.co.id. Lu tinggal daftar online aja. Gak perlu dateng ke kantor. Nanti tinggal teknisinya. Pasang aja ke rumah lu. Muruan. Langganan wifi My Republic. Jangan sampai ketinggalan promonya. My Republic top. Mantap is the best. Gua tau. Oleg pasti nanya. Pasti mahal gitu kan. Ya engga EG cuma 200 ribu. Lu cobain dulu makannya. Pake pasang cepetan. Oke oke oke. Ntar gua langsung daftar. Ya udah pasang ya. Ya udah. Oke makasih ya. Rekomendasinya buat My Republic nih. Iya dong. Lu pasang ya. Pasang gua nanti dulu. Cuma start dari 200 ribu. Paketnya tinggal lu pilih aja. Oke. Ya udah. Gua pulang. Gua pulang. Oke. Ya udah gafi ha. Oke. Wow. Gak tau. Wah.. Belum.. Belum kelar, Guys. Kayaknya udah kemudik. Gak orang-orang. Sebenernya ga besar ya. Masak. Segini ga besar gimana. Oh ini baru Sini atau yang di sana? Tanah yang ini atau yang di sana? Yang ini kurang bagus Conok-conok Kayaknya di sana Waktu itu ukurnya Oh udah benar Kita pengen ukur Oh itu dulu ya Bikin namanya gimana? Ini nih Oh udah sebut Kayak kolam kaca Komerangsi harus ada Ini Gambarnya kayak gini Tentang di sana Dibaca, dari bawah ada baca Lalu nanti scapingnya kalian naik-naik ke atas Ini tadi gue udah ngobrol juga mau bikin taman disini aja Siap Oh ini gue lagi mau ngecek Ini Ini onyxnya Bagus ya Ini onyxnya bagus banget ya guys Cuman dia malu nyala Wuuuuh Dan onyxnya nggak Cuma di segering ya Dari itu Sampai dalam Iya lah Lalu keluar Wuuuuh Cuman tinggal lalu sofa-sofa Ini tempat ruang tamu Itu ruang meja makan Dan sampai Kayaknya kita bikin gelas Enggak Nanti meborogin Gleas pour Gleas pour Gleas pour Gleas pour Ini kita naik Sampai 3 aris ini onyx juga lagi nih ini kamarnya udah dipel ini adalah kamarnya kamar main kamar main rapater ini kamarnya rapater udah mau kelar juga sih kamarnya tayanza ini kamarnya rapater tuh kamarnya tayanza seterah dah setiap kamar dulu nih wuuh mana sih ngapa? santai-santai Wah, duduk lagi guys Wah, ini amal juga Cek aja, cek aja Sakit mata Sudah Kira-kira bodi gitu loh guys Tiba-tiba santai nanti Oke guys, cuma ngecek-cek aja Tapi kayaknya gak buru yang lebaran nih Kita habis lebaran aja udah Oke guys, kita cabut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax